Intro Sesalah apapun seorang anak, orang tua pasti selalu ada untuk memberikan dukungan. Inilah yang kiranya dilakukan oleh Raja Dangdut Roma Irama. Ketika sang anak terjerat narkoba, Roma marah, tapi ia sama sekali tidak meninggalkan Rido dalam kesendirian. Dalam setiap persidangan, Roma selalu hadir untuk mendampingi. Kepada awak media, pelantun tembang begadang ini menuturkan harapannya. Ia berharap kejadian ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk Rido bertaubat, kembali ke jalan yang menarik, dan kembali menjadi anak yang soleh agar terhindar dari hal-hal negatif. Yang saya berharap kepada Rido bahwa ini adalah satu momentum yang sangat baik untuk Rido untuk kembali sadar taubatan nasuhah. Dan bisa kembali menjadi anak yang baik, yang soleh, melalui profesinya bisa bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Dan saya rasa ini momentum yang bagus untuk Rido untuk bisa kembali sadar. Dan saya yakin Rido sangat menyadari itu. Dan ini shock terapi yang sangat berat buat Rido dan buat kita juga. Roma Irama tak ingin kasus ini membuat Rido terpuruk. Ia ingin agar sang anak bangkit dan meninggalkan masa lalu kelamnya itu dengan kembali berkarir dan membangun kesuksesan bersama Sony 2 Band. Saya bilang, ya itu saja, bahwa dia harus kembali ke Sony 2. Sony 2 Band harus dibangun kembali, kita solo karir lagi, tapi dengan Sony 2 Band, diantaranya itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.